Komisi Komunikasi Sosial Kuskupan Agung Jakarta mempersembahkan oase rohani katolik yang dibawakan oleh para imam Kuskupan Agung Jakarta. Selamat mendengarkan. Dari 98,3 FM Radio Cakrawala, selamat pagi para pendengar yang terkasih. Senang sekali bisa menjumpai Anda kembali di ruang dengar Anda di Radio Cakrawala ini melalui oase rohani katolik yang tentunya setiap harinya diudarakan sejak mulai pukul 5.30. Dan pada hari ini di hari raya pasca kebangkitan Tuhan tanggal 20 April 2014 merupakan suatu rahmat bagi kita semua karena kita akan bertemu dan menyimak melalui oase rohani katolik ini Bapak Uskup Agung Jakarta Monsignor Ignatius Suhario. Yang tentunya luar biasa sekali bahwa pertama kali Bapak Uskup berkenan untuk mengisi oase rohani katolik ini di edisi khusus yaitu hari raya pasca kebangkitan Tuhan. Mari para pendengar yang terkasih kita sapa dulu Bapak Uskup. Selamat pagi Bapak Uskup. Selamat pagi Mbak. Terima kasih atas kehadiran Bapak Uskup dan juga tentunya mewakili para pendengar semua kami bergembira karena bisa menyimak Bapak Uskup melalui oase rohani katolik. Dengan senang hati. Terima kasih. Dan bagaimana kabar Bapak Uskup di kesempatan hari ini? Sangat bahagia bangkit bersama Kristus. Begitu juga kami mengikutinya Bapak Uskup. Baik. Dan para pendengar yang terkasih, baiklah saat ini kita siapkan dulu diri kita. Kita buka hati kita untuk menyapa Allah Bapak di surga melalui doa pagi yang dipimpin oleh Bapak Uskup Monsignor Ignatius Suhario. Marilah berdoa. Allah Bapak kami, sumber kehidupan sejati, hari ini putramu bangkit jaya atas maut dan membukakan pintu kehidupan abadi. Kami mohon perkenankanlah kami merayakan kebangkitannya dengan penuh rasa syukur. Semoga karenanya kami diperbaharui oleh rohmu serta bangkit dan hidup dalam sinar cahayamu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Perbincangan rohani Injil hari ini. Demikianlah para pendengar yang terkasih doa pagi yang dipimpin oleh Bapak Uskup dimana memberikan kepada kita semua semangat untuk mengisi di hari ini yang merupakan hari raya pasca kebangkitan Tuhan. Dan bersama dengan Monsignor Ignatius Suhario dan Alexandra Sisi kita akan masuki dan kita akan simak yaitu bacaan Injil dari Injil Lukas. Yang merupakan bacaan pada Misa Pasca sore, bacaan Injil Lukas bab 24 ayat 13 sampai 35. Pada hari itu juga dua orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus. Yang terletak kira-kira tujuh mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka. Lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka sehingga mereka tidak dapat mengenal dia. Yesus berkata kepada mereka, Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan? Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Seorang dari mereka namanya Kleofas menjawabnya, Adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem yang tidak tahu apa yang terjadi di situ pada hari-hari belakangan ini? Katanya kepada mereka, Apakah itu? Jawab mereka, Apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dia adalah seorang Nabi yang berkuasa dalam pekerjaan dan perkataan di hadapan Allah dan di depan seluruh bangsa kami. Tetapi imam-imam kepala dan pemimpin-pemimpin kami telah menyerahkan dia untuk dihukum mati dan mereka telah menyalibkannya. Padahal, kami dahulu mengharapkan bahwa dialah yang datang untuk membebaskan bangsa Israel. Tetapi sementara itu telah lewat tiga hari sejak semuanya itu terjadi. Tetapi beberapa perempuan dari kalangan kami telah mengejutkan kami. Pagi-pagi buta, mereka telah pergi ke kubur dan tidak menemukan mayatnya. Lalu mereka datang dengan berita bahwa telah kelihatan kepada mereka malaikat-malaikat yang mengatakan bahwa ia hidup. Dan beberapa teman kami telah pergi ke kubur itu dan mendapati bahwa memang benar yang dikatakan perempuan-perempuan itu. Tetapi dia tidak mereka lihat. Lalu ia berkata kepada mereka, Hai kamu orang bodoh. Betapa lambanya hatimu sehingga kamu tidak percaya segala sesuatu yang telah dikatakan para nabi. Bukankah Mesias harus menerita semuanya itu untuk masuk ke dalam kemuliaannya? Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tujuh. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya katanya, Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu itu ia duduk makan dengan mereka. Ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu, terbukalah mata mereka, dan mereka pun mengenal dia, tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara kepada kita di tengah jalan, dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita. Lalu bangunlah mereka dan terus kembali ke Yerusalem. Di situ mereka mendapati kesebelas murid itu, mereka sedang berkumpul bersama-sama dengan teman-teman mereka. Kata mereka itu, sesungguhnya Tuhan telah bangkit dan telah menampakkan diri kepada Simon. Lalu kedua orang itu pun menceritakan apa yang terjadi di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal dia pada waktu ia memecah-mecahkan roti. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Demikian kiranya para pendengar yang terkasih, bacaan Injil dari Injil Lukas, bab 24, ayat 13 sampai 35. Dan saat ini kita akan memperoleh inspirasi pewartaan yang akan kita dapatkan dari Bapak Uskup. Bapak Uskup, kira-kira Injil Lukas ini ingin menggambarkan apa untuk kekuatan iman kami semua, Bapak Uskup? Para pendengar wasa rohani katolik, Radio Jakrawala yang terkasih, pertanyaannya sederhana, tapi biasanya pertanyaan sederhana itu sulit dijawab. Saya akan mencoba untuk menjelaskan apa yang tadi kita dengarkan secara menyeluruh. Moga-moga dengan demikian nanti pada akhirnya akan menjadi jelas pesan apa yang perlu kita tangkap, kita renungkan, dan kita masukkan ke dalam hati kita. Tetapi sebelumnya, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Pasca kepada para pendengar semuanya sambil berharap, semoga Kristus yang bangkit membaharui hidup kita, keluarga-keluarga, dan komunitas kita. Amin. Yang tadi dibacakan adalah salah satu kisah Kristus yang bangkit. Nah, kalau kita membaca keseluruhan Injil, ada banyak kisah mengenai Kristus yang bangkit. Nah, kisah-kisah yang banyak itu, kalau dikelompokkan dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok. Yang pertama adalah kisah-kisah yang mau membuktikan bahwa Kristus sungguh-sungguh bangkit. Maka suasananya sangat rohaniah, maaf. Suasananya sangat jasmaniah. Misalnya, Yesus menunjukkan tangan, menunjukkan kaki, dan ketika murid-murid belum percaya, Yesus minta sarapan, lalu diberi ikan goreng. Sangat lahiria seperti itu. Maksudnya, memang untuk membuktikan bahwa Kristus sungguh bangkit, tidak pura-pura bangkit. Jenis kisah penampakan yang kedua, jenis kisah kebangkitan yang kedua, adalah untuk dijadikan dasar perutusan para murid. Para murid mewartakan Injil. Atas wibawa siapa para murid itu mewartakan Injil? Pasti bukan atas wibawa mereka sendiri. Maka kisah-kisah kebangkitan juga dipakai untuk membuktikan bahwa kalau mereka mewartakan Injil, yang memberi perutusan adalah Kristus yang bangkit. Misalnya, bisa kita baca pada Injil Santo Matius 28, ayat 16-20, kita semua hafal isinya, Kepada aku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Masih ada jenis yang ketiga, yaitu kisah-kisah yang ingin mengajak kita secara pribadi maupun bersama-sama untuk mengalami kehadiran Kristus yang bangkit. Nah, kisah inilah yang tadi kita bacakan, kita dengarkan, kisah dua murid Emmaus. Jadi, dengan membaca, mendengarkan, dan merenungkan kisah Kristus yang menampakkan diri kepada dua murid Emmaus, sebetulnya kita diajak untuk mengalami kehadiran Kristus yang bangkit sekarang. Jadi, Kristus yang bangkit bukan masalah zaman dulu, ia pernah bangkit. Tetapi, Kristus yang bangkit itu sungguh-sungguh ada sekarang ini, mengubah kehidupan kita. Nah, atas dasar itu, saya ingin mencoba menjelaskan bagaimana buah dari perjumpaan dengan Kristus yang bangkit itu. Di intinya, nanti yang lain-lain boleh lupa, tetapi yang ini jangan dilupakan. Inti pesan pascah, inti pengalaman pascah adalah pembaharuan, transformasi seluruh kehidupan. Nah, di dalam Injil tadi, dengan sangat jelas, langkah demi langkah, transformasi itu bisa kita ikuti, bisa kita lihat. Sekali lagi harapannya, bukan melihat transformasi itu pada diri orang lain, tetapi harapannya transformasi itu juga terjadi di dalam diri kita dengan membaca, merenungkan kisah ini. Kita lihat langkah demi langkah. Pertanyaan pertama adalah, siapa kedua murid Emmaus itu? Siapa mereka? Dikatakan di dalam Injil tadi, mereka adalah dua dari antara murid-murid Yesus. Nah, kita semua tahu bahwa di sekeliling Yesus itu ada banyak orang. Ada lingkaran-lingkarannya. Lingkaran pertama itu jelas, para rasul yang jumlahnya 12 itu. Mereka adalah orang-orang yang paling dekat dengan Yesus. Nah, dua murid Emmaus itu tidak termasuk di dalam lingkaran ring satu. Ada juga yang pada lingkaran paling luar, yang sering dikatakan orang banyak. Kedua murid Emmaus itu juga tidak termasuk sekedar orang banyak. Jadi kira-kira ada ring kedua. Itu artinya, mereka adalah orang-orang yang sungguh-sungguh mau mengikuti Yesus. Murid-murid terpilih, katakanlah demikian. Selanjutnya dikatakan di dalam Injil, mereka berhenti dengan muka muram. Lah kok muram? Kenapa wajah mereka itu muram? Dan kemudian ketika berdiskusi dengan Yesus, mereka boleh dikatakan marah. Mereka mengatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem? Ini kalau dibaca lembut-lembut tidak cocok dengan suasana kedua murid itu. Ini ayat ini harus dibaca dengan suara marah. Karena menuduh Yesus orang asing yang tak ngerti apa-apa yang terjadi di Yerusalem. Sedangkan mereka lagi sedang bersedih begitu ya, Bapak Uskup? Tidak dikatakan sedih. Muka mereka muram. Muka muram itu bisa sedih, bisa kecewa, bisa macem-macem. Jadi rupa-rupanya, kedua murid yang pulang ke Emmaus ini, bukan sedih, tetapi kecewa berat, dan karena kecewa, lalu marah. Itu kan dinamika yang biasa di dalam kehidupan orang ya. Kalau kecewa, harapannya semakin besar. Kan harapan besar tidak terjadi lagi, mereka semakin kecewa dan marah. Jadi rupa-rupanya, kedua murid ini pertama nama kecewa. Karena apa? Karena mereka sudah mempertaruhkan hidup mereka untuk mengikuti Yesus. Tetapi ternyata, akhir hidup Yesus kok seperti ini, mati. Mungkin mati itu masih halus ya untuk Yesus ya. Kalau mau dikatakan dengan, mungkin sedikit tidak hormat, Yesus itu dianggap mampus. Jadi mati dengan cara hina, mati dengan tidak terhormat. Mereka kecewa. Nah silahkan membayangkan, kalau orang kecewa, wajahnya muram, ditanya-tanya mengenai hal yang membuat dia kecewa. Susah untuk membayangkan, akan dijawab, jawabannya itu akan, akan bersahabat. Tidak kan? Kesalahan marah. Nah itulah. Makanya dikatakan, wajah mereka muram, karena kecewa Yesus mati. Ketika ditanya mengenai perkaranya, mereka tambah tidak suka hati, jawabannya, adakah engkau satu-satunya orang asing di Jerusalem? Padahal yang menyertai mereka itu kan Yesus ya. Tidak diketahui, karena mereka muram wajahnya. Apakah Yesus berubah rupa, Bapak Uskup, sehingga mereka tidak mengenal salah sekali? Itu tidak diceritakan di dalam minjel, saya juga tidak tahu. Kalau mau tahu persis, besok tanya Yesus. Kita ketahui dengan dia. Baik, Bapak Uskup, akan saya tanyakan. Yang jelas dikatakan di situ, ialah Yesus datang kepada dua murid ini, dan berjalan bersama-sama mereka. Itu dikatakan di dalam minjel. Maka kunci jawabannya harus ditemukan di situ. Di orang yang kecewa, itu pasti membutuhkan kawan. Dan persis dalam peristiwa ini, Yesus tampil sebagai kawan yang sangat baik. Ia datang sendiri, tidak diwakilkan kepada malaikat, dan berjalan bersama-sama. Kata ini sangat indah. Jadi berjalan bersama-sama bukan sekedar tidak saling mendahului, tetapi gambarannya, langkah-langkah Yesus itu disesuaikan dengan langkah-langkah mereka. Dibayangannya ya misalnya, ada orang yang berjalan bersama-sama yang satu kakinya pendek, yang satu kakinya panjang. Nah yang kakinya pendek itu pasti terbirit-biritkan mengikuti. Nah itu tidak. Berjalan bersama-sama itu artinya, orang yang kakinya panjang menyesuaikan diri dengan orang yang kakinya pendek. Itu sebetulnya, kalau mau dibahasakan dengan cara yang lebih sederhana, Yesus mencoba memahami pikiran mereka. Yesus mencoba memahami hati mereka. Sungguh indah ya Bapak Skup, karena Yesus begitu menyertai mereka, mendengarkan dan mengikuti mereka. Nah, tetapi kemudian, apa yang terjadi? ketika Yesus berjalan-jalan bersama dengan mereka, reaksi murid itu kan masih, apa ya, masih menjengkelkan, masih kesal, masih pahit. Mereka mengatakan tadi, yang berulang-ulang saya sampaikan, adakah engkau satu-satunya orang asing di Jerusalem? Lalu, mereka mengatakan, tidakkah kamu mendengar mengenai Yesus dan seterusnya? Yesus tidak marah mendengar, apa namanya, mendengar jawaban yang marah itu. Dia bertanya lagi, apa itu? Jadi, berusaha untuk menggali sungguh-sungguh sebetulnya apa yang membuat hati para murid itu, dua murid emos itu pahit, membuat wajah mereka muram, dan kehilangan harapan. Nah, kemudian, yang menarik adalah ini, ketika Yesus bertanya, apa itu? Jawaban, dua murid emos itu, amat panjang. Dan kalau kita perhatikan adalah, isinya itu adalah, syahadat. Dikatakan demikian, apa yang terjadi dengan Yesus orang Nasaret? Dialah seorang Nabi. Ini kan pengakuan iman. Iya. Nah, ironinya, pengakuan iman, yang seharusnya disampaikan dengan gembira, ini disampaikan dengan muka muram. Iya, betul. Itu samalah dengan pastor-pastor yang marah di mimbar itu. Mestanya mewartakan Injil, mewartakan kabar sukacita, tetapi dengan marah-marah, mana orang bisa mau percaya kepada pewartaan Injil yang disampaikan dengan wajah muram, dan hati yang kesal, serta marah. Tetapi dibiarkan, mungkin secara psikologis namanya, biar murid-murid itu muntah ya. Menguras semua kekesalannya ya. Iya, dikuras semua. Tetapi tentu ada batasnya. Kalau dibiarkan begitu sendiri, nanti jangan-jangan yang diajak bicara juga ikut marah. Maka pada suatu titik, ya ini yang mungkin namanya shock therapy ya. Pada ayat 25, Yesus mengatakan, hai kamu orang bodoh. yang tadinya baik-baik berjalan bersama-sama bertanya apa itu dan seterusnya. Pada suatu titik, Yesus menampilkan diri secara otentik. Hai kamu orang bodoh, betapa lambanya hatimu. Nah ini titik yang menentukan. Murid-murid itu terkejut. Mereka melepaskan, diharapkan melepaskan ilusi mereka, kekecewaan-kekecewaan mereka, lalu diajari untuk menafsirkan peristiwa dan pengalaman mereka berdasarkan sabda Tuhan. Maka dikatakan di situ, ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang dia dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Nah, sabda Tuhan ini dijelaskan supaya mereka dapat membaca pengalaman mereka secara benar dan secara baik. Ini babak pertama selesai. Jadi kalau kita baca kisah ini, ini sebetulnya menjadi model perayaan ekaristi zaman sekarang. Mulai dari saya mengaku itu kan sedih ya, muka muram. Kemudian ada ibadat sabda. Nah sekarang mulai dengan yang lain, langkah yang lain. Ini langkah yang belum yang terakhir, tetapi langkah yang berikutnya. Semakin menarik ya, Bapak Bosku. Karena begitu membuka pikiran kami semua, ini seperti ibadat yang kita lakukan. Iya, betul. Betul. Dan sekarang mulai ibadat ekaristi di situ. Baik. Mereka mendekati kampung, dan selanjutnya, sudah malam, lalu kedua murid itu mengatakan kepada Yesus, tinggallah bersama-sama dengan kami. coba dibayangkan. Pada awal kisah ini, mereka berbicara dengan Yesus dengan kata-kata yang keras. Adakah engkau satu-satunya orang asing? Bermusuhan, kan? Iya. Nah, sesudah mengalami perjalanan bersama Yesus yang bangkit, berubah. Nadanya tidak marah, tidak bermusuhan lagi, tetapi sangat bersahabat. Tinggallah bersama-sama dengan kami. Hari sudah malam. Mereka tinggal, dan kemudian ada pemecahan roti, dan sesudah pemecahan roti, dia lenyap, dikatakan di dalam kisah ini. Ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Dimana, tidak ngerti lagi. Pesannya jelas, seandainya Yesus yang bangkit masih di situ, ceritanya jadi lain. Tetapi ketika dikatakan di sini, Yesus lenyap dari tengah-tengah mereka, maka muncul pertanyaan, dimana Yesus bisa dijumpai lagi? Jawabannya jelas, ya di dalam pemecahan roti itu. Dan ketika perjumpaan dengan Yesus itu terjadi, pada ayat 32 masih dikatakan, bukankah hati kita berkobar-kobar? Melihat pada waktu kisah ini mulai, diceritakan kedua murid itu wajahnya muram. Ketika kisah ini selesai, ceritanya, bukankah hati kita ini berkobar-kobar? Transformasi. Pada awal kisah, dikatakan, kedua murid Emmaus itu marah dan mengatakan, adakah engkau satu-satunya orang asing? Pada akhir kisah, tinggallah bersama-sama dengan kami. Transformasi kehidupan. Dan ketika hidup mereka berubah, mereka tidak jadi pulang ke Emmaus, tetapi kembali ke Yerusalem, kumpul kembali bersama dengan murid-murid yang lain. Apa yang terjadi di situ? Yang terjadi, murid-murid yang tinggal di Yerusalem, menceritakan kepada dua murid itu, bahwa, Kristus sungguh telah bangkit dan menampakkan diri kepada Simon. Sharing iman. Lalu kedua murid Emmaus itu yang sudah mengalami transformasi diri, juga menceritakan semua yang mereka alami di tengah jalan, dan bagaimana mereka mengenal dia, waktu dia memecah-mecahkan roti. Peristiwa yang sungguh luar biasa, sehingga mereka saling memberikan sharing satu sama lain, tentang apa yang mereka alami ya, kalau dilihat dari skema perayaan negaristi, ada awal, kita menyadari diri kita orang berdosa, ada ibadat sabda, kemudian ada perayaan negaristi, pemecahan roti, pemecahan roti selesai, mereka kembali diutus, untuk memberi kesaksian, di tengah-tengah komunitas mereka masing-masing. Oleh karena itu pesannya yang paling pokok, seperti tadi saya sampaikan, satu, transformasi pribadi yang sangat jelas, dari dua kata yang berlawanan tadi, muka muram, hati bergobar-gobar. Reaksi yang sangat bermusuhan, menjadi reaksi yang sangat bersahabat. Dan ketika transformasi itu terjadi, mereka berkumpul kembali sebagai orang-orang yang sudah dibebaskan, dari beban-beban kehidupan, dari luka-luka batin, dari kekecewaan-kekecewaan, saling menceritakan pengalaman iman, dan dengan demikian, mereka siap untuk diutus. Maka perayaan negaristi kan berakhir dengan, marilah kita mundur, kita diutus. Lengkap sebetulnya. Sungguh luar biasa ini Bapak Uskup, karena kami mendapatkan begitu luar biasanya, inspirasi pewartaan, berdasarkan Injil Lukas ini, sehingga tergambar jelas bahwa, kita mengalami dari awal, masa tobat tadi dengan muka muram tadi, transformasi yang diikuti oleh kami ini, jelas sekali terbayang. Sehingga kami juga merasakan bahwa, inilah dia sesungguhnya merupakan suatu inti, dari perayaan pasca sendiri. Apa betul begitu Bapak Uskup? Persis, makanya, saya, kalau saya pribadi ditanya, saya paling suka membaca kisah ini. Karena ini bukan soal bukti bahwa Kristus bangkit, bukan soal dasar dari perutusan, tetapi ajakan undangan, supaya kita masuk di dalam peristiwa kebangkitan Yesus itu, dan mengalami kekuatan kebangkitan, menerima rahmat kebangkitan itu, yang berbuah pada transformasi kehidupan. Sungguh luar biasa, dan semoga saya juga bisa mengikuti Bapak Uskup, dengan menjadikan bacaan ini, sebagai bacaan yang sungguh sangat penting dan favorit, untuk memasuki juga, apalagi kita merayakan pasca pada hari ini. Baiklah, para pendengar yang terkasih, kini kita siapkan diri kita, kita buka hati kita, untuk berdoa ratu surga, dan setelah itu kita kembali, untuk mengikuti sesi kedua, bersama dengan Bapak Uskup Iqtasius Suharyo. Marilah berdoa. Dalam nama Bapak dan Putra, dan Roh Kudus, Amin. Ratu surga bersuka citalah, Alleluia, sebab ia yang sudi kau kandung, Alleluia, telah bangkit seperti disabdakannya, Alleluia, doakanlah kami pada Allah, Alleluia, bersuka citalah, dan bergembiralah perawan Maria, Alleluia, sebab Tuhan sungguh telah bangkit, Alleluia, Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia, dengan kebangkitan Putramu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersuka cita, dalam kehidupan kekal bersama Bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Pendengar yang terkasih, hari ini 20 April, gereja Katolik memperingati Santo Theodorus Trikhinas Martir dan Santa Oda Biara Wati. Theodorus adalah pertapa abad keempat yang hidup menyendiri di sebuah daerah gurun pasir di luar kota Konstantinopel. Ia dianiaya dan dibunuh pada tahun 330. Kisah pembunuhannya tidak diketahui dengan jelas. Oda lahir pada tahun 1131. Keinginannya untuk menjadi seorang biarawati tidak dikabulkan ayah dan ibunya. Meskipun demikian, ia dengan tegas memilih hidup membiara sebagai jalan hidupnya. Kemudian ia diangkat sebagai pemimpin biara di Réauville, Perancis. Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin biara, ia menunjukkan disiplin diri yang keras, namun sangat sabar, rendah hati, dan memberi perhatian besar pada orang-orang miskin. Ia meninggal pada tahun 1158. Demikianlah pendengar yang terkasih, hari ini 20 April, Kereja Katolik memperingati Santo Theodorus Trichina Smartir dan Santa Oda Biarawati. Dialog Iman Katolik Kembali Anda bergabung di 98,3 FM dan masih Anda simak Uasa Rohani Katolik untuk edisi khusus yaitu Perayaan Pasca, Hari Raya Kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus di tanggal 20 April 2014. Dan pada hari ini juga merupakan sebuah rahmat yang luar biasa karena kegembiraan Pasca kita rayakan bersama-sama dengan Bapak Uskup kita yaitu Bapak Uskup Agung Jakarta Monsignor Ignatius Suhario. Bagi para pendengar yang mungkin baru saja bergabung di Uasa Rohani Katolik sesi kedua ini, tadi kita telah memperoleh banyak sekali inspirasi pewartaan yang disampaikan dari bacaan Indi Lukas yang merupakan juga bacaan pada Misa Pasca Sore. Tentunya, bagi Anda yang belum berkesempatan jangan khawatir karena kita akan menanyakan kembali kepada Bapak Uskup inti dari apa yang telah disampaikan Bapak Uskup pada perbincangan pertama tadi. Apa kira-kira yang tadi telah diberikan kepada kita Bapak Uskup untuk para pendengar semua? Beberapa hal yang saya anggap sangat penting yaitu kita memahami bahwa kisah-kisah Kristus yang bangkit itu pesannya berbeda-beda. Nah, yang tadi kita coba gali adalah kisah yang pesannya adalah ajakan bagi kita semua untuk tidak sekedar mengingat bahwa dulu Kristus telah bangkit tetapi ajakan untuk mengalami kehadiran Kristus yang bangkit yang membaharui kehidupan. Nah, pembaharuan kehidupan itu bisa kita temukan di dalam kisah dua murid Emmaus dengan menjejerkan kata-kata yang berlawanan satu dengan yang lain. Pada awal diceritakan kedua murid itu berhenti dengan wajah muram. Sementara pada akhir kisah mereka mengatakan satu sama lain bukankah hati kita berkobar-kobar. Jadi dari muka muram menjadi wajah yang dari wajah muram menjadi hati yang berkobar-kobar. Yang kedua adalah reaksi mereka terhadap Yesus. Pada awal Yesus mereka anggap orang asing yang bodoh. Mereka mengatakan adakah engkau satu-satunya orang asing di Yerusalem. Pada akhir kisah kedua murid itu sangat bersahabat dengan Yesus. Yesus tinggallah bersama-sama dengan kami hari sudah malam nanti saya buatkan kopi dan sebagainya. Tidak ada di dalam minjil itu ya maaf. Tetapi sangat bersahabat. Itulah intinya dan sebetulnya inti itu dengan sangat jelas diungkapkan di dalam lambang-lambang pada upacara Sabtu malam Pasca. dari gelap menjadi terang dari musik yang sederhana menjadi musik yang meriah dan yang sekarang tidak pernah dibuat lagi adalah ketika ada pembaruan Janji Baptis. Janji Baptis itu kan terdiri dari dua bagian ya yang pertama apakah engkau apakah kamu menolak setan. Nah pada waktu itu upacara Pasca kuno seluruh umat menghadap ke barat. Karena apa? Karena barat itu rupanya rumah setan. Maksud saya matahari itu tenggelam di barat lalu gelap. Nah ketika ditanya apakah kamu percaya akan Allah dan sebagainya menghadap ke timur. Karena timur adalah tempat matahari muncul dan Kristus adalah sang matahari sejati. Itu intinya. Baik. Terima kasih Bapak Uskup. Lalu saat ini kita akan memasuki sesi dialog iman dimana sebenarnya Bapak Uskup banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang hendak disampaikan memwakili dari para pendengar yang terkasih. Namun ada beberapa pertanyaan yang mungkin cukup bisa mewakili. Yang pertama Bapak Uskup mengenai Pasca itu sendiri perayaan Pasca yang sudah dilalui dengan mati raga kemudian juga memasuki pekan suci dan kemudian perayaan Pasca Lalu ada beberapa teman-teman yang melakukan sharing Pasca lagi Pasca lagi katanya paling-paling desak-desakan kemudian juga mengikuti perayaan Ekaristi ya bersama-sama dengan cari tempat duduk yang susah dan sebagainya rasanya itu mewakili bahwa sepertinya kok diulang lagi diulang lagi dan hal yang monoton ini bagaimana tanggapan Bapak Uskup? iya itu jawabannya bisa sangat panjang tapi saya coba ungkapkan secara sederhana ya kalau kita merayakan liturgi itu kan yang kita rayakan sepanjang tahun ya liturgi sepanjang tahun dan ada tiga tahun liturgi tahun A tahun B tahun C tahun liturgi mulai dengan masa Advent mempersiapkan Kristus datang jadi dengan merayakan liturgi tiap minggu sebetulnya kita tadi ya masuk di dalam rencana penyelamatan Allah mulai dengan bersama-sama umat perjanjian lama menanti-nantikan sang penyelamat mensyukuri Kristus sang penyelamat yang lahir jadi bukan segera datang lalu mendengarkan sabda lalu selesai tidak tetapi melibatkan diri dengan harapan umat perjanjian lama umat manusia bersyukur atas Kristus yang bangkit kemudian mengikuti Yesus yang mewartakan kerajaan Allah kan begitu ya ada minggu pertama biasa minggu kedua dan selanjutnya sampai akhirnya mengikuti Yesus yang karena atau sebagai akibat pelayanannya perutusannya akan sampai kepada sengsara dan wafat itulah masa prapaskah berpuncak pada Jumat Suci Kristus wafat tapi tidak berhenti di situ Kristus wafat lalu dia bangkit paskah lalu masih ada paskah pertama minggu paskah kedua dan selanjutnya berakhir dengan Pantekosta masa paskah berakhir dengan Pantekosta itu lahirnya gereja nah sesudah lahirnya gereja kita masuk di dalam hari minggu biasa itulah waktu gereja mewartakan injil ke seluruh dunia nanti sampai kepada berakhir dengan hari raya Kristus Raja Semesta Alam jadi melingkar seperti itu harapannya supaya kita masuk di dalam proses dinamika karya penyelamatan Allah itu sekali lagi bersama-sama dengan umat perjanjian lama umat manusia merindukan penyelamat mensyukuri penyelamat mengikuti sang penyelamat dengan setia dan tekun sampai wafat dan bangkit dan siap diutus Pantekosta mulai lalu kita mengikuti perjalanan perutusan gereja sampai akhirnya menurut keyakinan kita Kristus menjadi Raja Semesta Alam ketika Allah menjadi semua di dalam segala-galanya jadi itu suatu lingkaran yang lengkap nah kalau kita hanya hari minggu datang minggu depan tidak datang memang susah jadi kita mesti sadar bahwa dengan mengikuti Ekaristi katakanlah mingguan kita tidak sekedar dengar mendengarkan nasihat pastor di dalam homili dan sebagainya enggak tetapi kita masuk di dalam karya penyelamatan Allah nah rupanya yang membuat gampang bosan itu tidak ngerti yang ini iya betul karena apalagi anak-anak muda orang-orang muda Bapak Oskup nah itu kan mereka sampai ah bosan misalnya ya kalau diajak orang tua ayo kita ke gereja bosan papi-mami karena kotbahnya itu atau ngantuk dan lain-lain nah ini yang tentunya bisa membuka pikiran kami semua mungkin salah satu catatan ya saya paham betul bahwa yang namanya homili itu penting tetapi kalau orang datang ke gereja pada hari minggu hanya mau mendengarkan homili atau menganggap itu yang paling penting menurut saya itu sudah kurang lengkap sejak awal karena homili itu menjadi sangat relatif pentingnya kalau kita paham betul kita itu masuk di dalam suatu peristiwa keselamatan di dalam ekshortasinya yang paling baru paus franciscus kan mengatakan bagi kami yang sering homili itu homili itu tidak usah panjang pendek tetapi berarti cukup lalu mengajak umat untuk jangan perhatikan homilinya pastor saja karena itu hanya sebagian sangat kecil dari seluruh perayaan nikah risti itu kalau melihat dari bacaan tadi kan akhirnya yang membuat mereka paham akan kristus yang bangkit ini akhirnya puncaknya kan bukan pada ibadat sabda kan tetapi pada ketika Yesus memecah-mecahkan roti itulah bagian yang paling penting kalau semua orang sudah memahami apa yang tadi dijelaskan oleh Bapak Uskup tentang bagaimana berproses di dalam sebuah perayaan ekaristi sungguh luar biasa ini karena dari Buka Muram tadi mungkin semua juga ada yang datang ke gereja dengan berbagai masalah ya Bapak Uskup lalu dengan itu hadir dan bertobat dan seterusnya tadi sungguh merupakan sebuah sesuatu yang itu yang dikendaki bersama lalu Bapak Uskup ada juga ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sifatnya cukup ringan tapi dan banyak sekali yang mungkin masih ingin mengetahuinya yaitu bagaimana yang tidak biasa mengaku dosa sedangkan pada perayaan Pasca itu kan sebelum memasuki Minggu Pasca Pekan Suci itu kita diharapkan bisa mengakui dan saya pernah baca bahwa ada sebuah surat dari Bapak Uskup yang mengatakan paling tidak mengakui dosa pada masa memasuki yaitu masa menjelang Pasca nah itu apakah demikian dan juga bagaimana yang cuma setahun sekali nih Bapak Uskup untuk mengaku dosa atau bahkan aduh saya terlat atau terlambat karena ngantrinya lama panjang jadi tidak sempat mengakukan dosa malah ini kembali lagi ya pertanyaan-pertanyaan kelihatannya sederhana tetapi dibalik pertanyaan itu sebetulnya tersembunyi segala macam masalah yang menyangkut manusia menyangkut imannya sambilkan contoh apa yang saya maksud kalau yang tadi ditanyakan itu menyangkut kesadaran diri manusia manusia itu kan tidak sama sepanjang zaman ada yang dikatakan manusia dengan latar belakang cara berpikir agraris itu kan cara berpikirnya berbeda ada yang sekarang ini disebut orang modern cara berpikirnya berbeda sekali ada yang bahkan disebut dengan generasi post modern itu berbeda lagi belum lagi kalau kita ambil saja contoh dengan latar belakang pekerjaan ya tadi ada petani ada pengusaha ada pegawai pemerintah itu kan juga cara berpikirnya sangat berbeda nah salah satu yang sangat mewarnai kehidupan umat manusia pada umumnya adalah ketika pada awal mula mereka sadar betul bahwa hidup mereka itu tergantung pada Tuhan jadi masyarakat petani misalnya sangat dekat dengan alam dan dengan mudah mengagumi alam dan lewat alam mungkin akan sampai kepada Tuhan karena hidup mereka tergantung musim mereka tidak bisa mengubah musim meskipun sekarang musimnya berubah sendiri jadi dengan cara itu sadar atau tidak sadar manusia itu merasa hidupnya tergantung pada Tuhan apapun yang disebut Tuhan itu entah dewa entah apa tetapi yang di atas nah ketika manusia itu menjadi semakin ber kuasa atas hidupnya sendiri mau mencipt bisa menciptakan segala sesuatu yang mereka butuhkan mereka merasa bisa menciptakan masa depan mereka sendiri lalu kesadaran akan pentingnya iman itu juga semakin surut dengan sendirinya saya harap apa yang saya katakan bisa ditangkap ya orang semakin merasa percaya pada dirinya sendiri bisa mengatur hidupnya sendiri bisa menyiapkan masa depan mereka sendiri nah bersama-sama dengan kesadaran akan kehadiran Allah yang semakin sulit itu berubah pula kesadaran manusia akan dosa berubah dalam arti tertentu ada positifnya Allah tidak menakutkan tetapi juga ada yang negatif mereka tidak percaya lagi kepada Allah itu satu yang kedua sebetulnya di dalam gereja sendiri ada perubahan yang sangat besar mengenai yang tadi disebut mengaku dosa istilah yang sekarang seharusnya dipakai itu bukan pengakuan dosa mestinya diganti dengan sakramen tobat sangat berbeda ketika saya menggunakan istilah mengaku dosa itu seolah-olah saya sendiri yang paling penting saya seharusnya hebat saya jadinya tidak hebat saya berdosa saya gagal lain sekali kalau saya menggunakan istilah sakramen tobat yang penting bukan saya yang penting adalah Allah yang maharahim rumusannya pun juga seharusnya berbeda jadi misalnya saya ambilkan contoh ya saya tidak sering sih mendengarkan sakramen tobat itu tetapi ada contoh misalnya orang yang sangat baik hatinya sangat salih datang ke tempat sakramen tobat itu mengatakan romo saya sudah tidak mengaku dosa selama dua minggu oh tidak tidak selama dua minggu saya kira dua minggu lebih tiga hari terus dosa saya adalah ini saya melakukannya lima kali oh tidak lima kali saya pikir tujuh kali nah ini ketika sakramen tobat dihayati sekedar sebagai dosa saya orang menjadi ketakutan seperti itu karena nanti kalau dia salah mengaku merasa dirinya nanti hukumannya tambah besar kamu melakukannya lima kali kok ngakunya dua kali itu kan dosa lagi berbuat ini lagi apa kesalahannya artinya dia tersiksa dengan cara berpikir seperti itu nah ketika orang masuk dengan kesadaran bahwa saya akan menerima sakramen tobat sakramen rekonsiliasi atas dasar kerahiman Allah yang maharahim suasananya berbeda bukan main kalau saya melakukan menerima sakramen tobat saya tidak langsung tembak dosa saya apa misalnya saya memberikan contoh saya sudah sakramen tobat yang terakhir saya terima sekitar satu bulan yang lalu selama masa satu bulan ini saya merasa sungguh baiklah Tuhan itu saya mengalami persahabatan yang sangat baik dengan teman-teman umat yang saya layani begitu baik jadi mulai dengan syukur tidak tiba-tiba dengan dosa itu satu jadi di dalam istilah istilah teologi itu yang disebut konfesio laudis laudis itu syukur jadi mulai dengan bukan konfesio pekati bukan pengakuan dosa tapi mulai dengan pengakuan syukur baru sesudah itu rumusannya bagi saya biasanya kendati saya mengalami kebaikan Tuhan yang begitu besar saya tidak mampu untuk menanggapi rahmat itu sebaik-baiknya barulah saya sampaikan apa kegagalan-kegagalan saya itu yang namanya konfesio vite pengakuan hidup saya gagal di dalam hidup tapi tidak selesai sampai di situ masih ada langkah yang ketiga yaitu yang namanya konfesio vide pengakuan iman tidak mendoakan jahadat tidak tetapi kendati dosa saya banyak saya percaya ini imannya ini saya percaya bahwa sebesar apapun dosa saya kerahiman Tuhan tanpa batas saya kembali dengan hati yang tenang tidak dihantui lagi oleh dosa-dosa saya nah paham seperti ini rasa-rasanya moga-moga saya salah ya paham seperti ini keyakinan seperti ini rasa-rasanya kurang diseberluaskan kurang diajarkan dan kurang dipahami ya Bapak Uskup saya sendiri baru mendapatkan tiga hal ini benar-benar terbayang sekarang bahwa tadi sakramen tobat itu yaitu maka disebutkan juga rekonsiliasi ya Bapak Uskup nah ini kami semua menjalankannya dengan mendatangi kemudian mengangkukan dosa langsung jadi ini dosa-dosa saya dan lain-lain ini sungguh-sungguh luar biasa membuka pikiran dan hati kami semua untuk ya ke depannya saat kami melaksanakan sakramen tobat ini bisa melaksanakan apa yang tadi kami peroleh ya lalu Bapak Uskup tadi ada satu hal kalau ada yang berpikir kadang-kadang begini Bapak Uskup mungkin satu sisi pengakuan sakramen tobat itu mungkin tidak sempat untuk dilakukan tapi itu terus tergejal oleh seseorang yang sudah pasca aduh saya nih jarasnya seperti tidak pasca nah itu apa yang sebaiknya dilakukan oleh seseorang yang mungkin sudah melewati masa pasca orang-orang sudah mengalami kemenangan bangkitan lalu apa yang harus dilakukannya mungkin ini karena ada beberapa yang mengalami demikian Bapak Uskup begini menerima sakramen tobat itu berkaitan dengan paham kita tentang dosa ada yang disebut dosa kecil ada yang disebut dosa besar dan sebagainya tetapi kalaupun itu dosa besar tentu ini penjelasan lain lagi ya nanti apa itu dosa besar tetapi kalau saya sungguh-sudah dengan kesungguhan hati dengan tulus mencoba mencari imam mencoba mencari kesempatan untuk menerima sakramen tobat tidak bisa dan tidak ada kesempatan kembali lagi kepada keyakinan iman kita kan ada tobat batin mohon ampun kepada Tuhan sambil percaya bahwa Tuhan itu maharahim kasih setianya tanpa batas nah baru sesudah semuanya selesai kita bisa menerima sakramen tobat dengan tenang yang paling penting bagi saya janganlah Tuhan itu dialami sebagai dia yang menakut-nakutkan yang menakutkan yang menakut-nakuti itu jangan paus yang ini yang sekarang ini paus Franciscus itu di dalam sejak dia tampil pertama kali sampai pada surat ekshortasinya yang pertama selalu berbicara mengenai Allah Maha Rahim paus sebelumnya selalu berbicara mengenai Allah adalah kasih paus Johannes Paulus kedua memaklumkan hari minggu pertama sesudah pasca sebagai hari raya kerahiman ilahi jadi menurut saya pewartaan para pemimpin gereja para paus ini harus sungguh merasuk ke dalam batin kita tidak berarti bahwa kita ya sudah semau-maunya seenak-enaknya Tuhan Tomah Rahim itu salah tetapi yang paling penting janganlah menghayati yang kita percaya Allah pencipta itu sebagai dia yang menakutkan itu pengaruhnya besar sekali bagi kehidupan mungkin satu cerita kecil yang sudah sering saya ceritakan bagaimana paham kita mengenai Allah itu sangat mempengaruhi kehidupan kita tingkah laku kita cara berpikir kita sebagai orang merdeka atau sebagai budak ceritanya begini ada seorang anak kecil katakanlah namanya Didik dia ingin makan permen dan dia tahu bahwa ibunya itu mempunyai banyak permen tetapi dia juga tahu kalau dia minta izin ibunya untuk minta permen itu dia tidak akan diberi maka dia diam-diam mengambil permen itu ternyata ibunya melihat nah ketika itu ibunya bertanya kepada si Didik itu Didik kamu tahu apa tidak ketika kamu mencuri permen Tuhan ada di situ Didik menjawab tahu ibu terus Tuhan mengatakan apa Didik menjawab Tuhan menyuruh saya ambil dua katanya lihat di balik cerita kecil ini ada dua gambaran tentang Allah yang sangat berbeda ibu itu menggunakan Allah untuk menakut-nakuti pasti ini bukan Allah dalam kitab suci sementara didik si kecil itu Allah itu maha baik maha raim dia memberikan lebih daripada yang saya inginkan ini bukan pelajaran mencuri tentu saja tetapi bahwa ada faham tentang Allah yang berbeda dan faham dan pengayatan akan Allah yang berbeda itu sangat berpengaruh pada kehidupan orang maka kalau sakramen tobat itu membuat orang takut yang harus ditanyakan adalah bagi Anda Allah itu siapa baik sebuah perenungan yang harus diolah dalam diri masing-masing ya Bapak Uskup baik dan satu hal lagi Bapak Uskup karena hari ini merupakan hari kebangkitan Kristus yang kita rayakan dengan penuh sukacita mohon kiranya Bapak Uskup memberikan pesan kepada kami semua untuk bagaimana sesudah ini kita melanjutkan kembali aktivitas demi aktivitas dengan tetap memberikan yaitu berpengharapan kepada Kristus selalu dan pesan ini saya yakin ditunggu-tunggu oleh para pendengar semua ada yang sangat istimewa bagi kita orang Indonesia merayakan pascah pada tahun politik kita baru selesai dengan pemilihan calon legislatif masih akan memilih presiden dan wakil presiden saya sendiri merasa ini dibalik ini semua tersembunyi suatu pesan suatu harapan moga-moga para wakil rakyat yang baru yang terpilih nanti presiden dan wakil presiden yang akan terpilih nanti sungguh bisa membawa bangsa kita masuk di dalam dinamika transformasi segala segi kehidupan politik sosial budaya ekonomi pembaruan di dalam bidang itu sehingga kita bersama-sama dapat mencapai cita-cita kita bersama-sama sebagai bangsa yaitu kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bagi saya ini adalah pasca yang sangat realistis pasca yang sangat nyata yang bisa dirayakan oleh gereja caranya bagaimana ikut terlibat di dalam usaha transformasi itu misalnya dengan ikut memilih supaya terjadi transformasi kalau pilihan kita salah transformasinya tidak terjadi dan ikut terlibat nanti dengan pemerintahan yang baru dengan cara apapun sekecil apapun berusaha menyumbangkan gagasan menyumbangkan pikiran menyumbangkan pelayanan sekecil apapun demi terjadinya transformasi ini ini kalau omong tentang konsep kalau omong tentang apa yang nyata ya kembali lagi kalau kita omong tentang keluarga moga-moga keluarga kita semakin mencerminkan keluarga kudus nasaret itu kan suatu perjalanan yang jauh ya semoga kalau saya misalnya pada pihak pejabat publik semoga keputusan-keputusan saya sungguh-sungguh membantu masyarakat untuk mengalami damai dan sejahtera keadilan sosial kalau saya berada pada posisi pedagang marilah perdagangan atau bisnis saya itu kita jalankan secara lebih fair bukan hanya saya yang untung tetapi pajak juga tidak dirugikan masyarakat pembeli tidak ditipu dan mereka juga dipercayakan karena pajak yang dibayarkan itu semuanya diharapkan dipakai untuk memajukan masyarakat ditergantung dari saya mau menempatkan diri dimana ingin merayakan pasca pasca transformasi merayakan pasca berarti janji untuk terlibat ikut ambil bagian di dalam proses transformasi itu apapun itu baik terima kasih Bapak Oskoop para pendengar yang terkasih tadi merupakan pesan yang penuh dengan syarat makna dan juga bagaimana kita diharapkan Bapak Oskoop untuk terlibat baik dari peran kita masing-masing para pendengar yang terkasih sayang sekali waktu jua yang harus mengakhiri perjumpaan kita untuk edisi spesial pada hari pasca yaitu 20 April 2014 bersama dengan Bapak Oskoop Agung Monsignor Ignatius Suhario dan Alexandra Sisi saat ini juga mohon pamit kiranya Bapak Oskoop bisa memberikan pesan penutup dan juga sekaligus juga memimpin doa tutup sekaligus juga memberikan berkat pasca bagi kami semua pesannya sederhana selamat hari raya pasca semoga Kristus yang bangkit selalu menyertai Anda sekalian keluarga-keluarga dan komunitas Anda amin marilah sekarang kita akhiri perjumpaan kita dengan berdoa Allah Bapak yang maha kuasa dan kekal engkau telah membahari umatmu dengan misteri pasca ini lindungilah kiranya gerejamu dengan kasih sayang dan kesetiaanmu dapat menjadi kekuatan bagi kami untuk pula mengikuti Yesus Kristus putramu dengan semakin tekun dan semakin setia dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa amin Tuhan sertamu dan sertamu juga semoga kita sekalian keluarga-keluarga komunitas-komunitas kita serta saudari-saudara yang kita doakan secara khusus pada masa ini dilimpai berkat perlindungan dan damai sejahtera dan semoga persaudaraan kita pekerjaan kita sehari-hari dan pelayanan kita diteguhkan oleh Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin kami atas nama pendengar mengucapkan selamat hari Pasca untuk Bapak Uskup dan juga kami semua mengucapkan selamat Pasca bagi pendengar Oase Rohani Katolik demikianlah Oase Rohani Katolik yang dipersembahkan oleh Komisi Komunikasi Sosial Kuskupan Agung Jakarta yang dibawakan oleh para imam Kuskupan Agung Jakarta Tuhan memberkati Kuskupan Agung Terima kasih Kuskupan Agung Terima kasih Terima kasih